Intro Kita melakukan selalu di konsep kita itu bahwa setiap hari itu adalah improvement Jadi besok itu adalah improvement Jadi dengan kita menanamkan menjadi culture Maka akhirnya setiap kali kita harus melakukan improvement Maka inovasi akan timbul Tanpa sesuatu yang inovatif kita tidak akan maju Jadi menurut saya selalu kita harus kreatif dan inovatif Jadi cara menimbulkan yang saya katakan banyak sekali Cara bagaimana kita sebagai panutan, sebagai atasan, sebagai orang panutan Yang kedua kita melakukan training-training dan kita coba melakukan sesuatu simulasi-simulasi kebiasaan-kebiasaan Misalnya contohnya kita bertemu dengan benchmarking atau apa Yang kedua adalah masalah bagaimana menentukan tim Dan yang sebagian saya katakan bahwa tim itu Saya tuh termasuk orang yang percaya bahwa tim itu tidak bisa kayak main sepak bola Kita kan harus ngambil tuh bukannya semua penyerang Tapi kita harus ngambil penyerang sampai keeper Dan setiap orang itu pasti mempunyai strong point-nya Nah itu bagaimana membuat tim Saya tidak selalu mengambil orang tim yang pintar, yang jenius, segala macam Saya sampai mengambil orang yang benar-benar mempunyai kemampuan Atau mempunyai kekuatan di tempat ya Misalnya sebagai keeper atau sebagai apa Dan mau kerja Jadi kita adalah lebih ke arah solid tim Jadi satu tim dan mereka melakukan peran-perannya Dan saya adalah sebagai dirijennya Dan so far apa yang saya jalankan itu benar Terima kasih telah menonton!